Intro 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 Kembali lagi bersama Arya Pasantuk Coba Biser guys Saya sekarang lagi kedatangan kamu guys Dari pemerintah utama dan cincin TV guys ya Dan saya akan menanyakan Dari awal dia masuk ke cincin TV Dan sekarang sudah keluar dari cincin TV guys Tonton sampai habis biar gak ada salah paham Ini orang guys Wow amazing Tuh, kok ada disini? Oke mas Chow nih Saya mempertanyakan Awal di cincin TV gimana? Dari cerita awal itu kayak gini Di awal Terbentuknya content filter yang Aku jalani sama anak-anak yang lain Itu awalnya Aku cuma bertiga sama sepupu terus sama temennya Itu pun di awal Cuma bertiga doang pas bulan kuat saya Ya aku dui sama fitri Niatnya sih cincin TV Cuma iseng-iseng doang bikin konten Tapi gak taunya ya Viral di Facebook Terus Si Arya minta bikin lagi Dan di awal itu gak ada surat perjanjian di atas materai Dalam bentuk perjanjian kerja sama tim atau yang lain-lain Gak ada Nah terus aku mulai ini Bikin sama tiga konten Semuanya tembus viral semua di Facebook sama di TikTok dan Instagram Nah terus si dui udah gak diijiniin lagi tuh bikin konten sama orangtuanya Jadi aku pikiran dua orang Itu pun aku yang ngajak Dan aku juga yang naksa untuk menonton Awalnya sih Mau ngajak setanggal itu Si Ipah Tapi dia gak mau karena dia gak pege Akhirnya aku ngajak nyayati Gue jadi pemeran sewek Habis itu aku ngajak satu lagi Si Uus Nah terus si Endang mulai gabung Terus Selang beberapa konten viral tembus Terus Mulai itu bikin konten prank Konten prank viral di undangan TV Sebenernya aku tuh mau nolak karena apa Satu Aku lagi jalanin bisnis orang tua ya Gara-gara demi menghadiri acara undangan di acara TV itu Perahu sampai nganggur orangnya pada pulang Bisnis keluarga pancet Rupiah pun banyak Pas di Jakarta pun banyak rupiahnya Pas di sana kekurangan uang Minjem uang sama saudara Dan uangnya ditransfer ke resumennya Ari Tapi dia tidak mengaku ya udah gak apa-apa Dan bukti capitan transaksi pengiriman pun masih ada Terus ada acara TV lagi ngundang Sebenernya aku mau nolak soalnya apa Satu lagi kerja bantuin orang tua Tapi akhirnya ngajak-ngajak terus Akhirnya apa Perahu aku tinggalin Akhirnya Nanggur lagi perahu Orangnya gak ada Sampai-sampai Sampai di rumah Konter sama orang tua berdebat Yusuf dari rumah Rauh satu minggu nganggur Nah pas ada kerjasama Pembuatan film dan Astro TV Itu pun ada satu korban yang kena tibu Tapi karena aku kasihan Aku Minjem uang sama orang tua buat bantuin Apa yang menjadi korban? Kalau namanya sih Mungkin gak asing lah Tapi sekarang Tapi masih juga dia pas kebangan komen Karena apa Akunya dia juga di band Itu pun ada yang ngaturin Karena apa Gak mau Rahasi terbukar Itu sekalau Bukan aku yang ngajakin Kesuatu sama si merayatin Gak mungkin Sampai tunangan Ya kan Kalau bukan aku yang ngajakin Dan pas Proses pembuatan film Nostro TV Dia pernah bilang kayak gini Menjadikan Yang disaksikan oleh banyak orang Misalkan nih Film ini udah lancar Sudah kelar semua Terus luangnya cair Dia pernah bilang kayak gini Roy Misalkan luang ini cair Kamu mau minta apa? DP motor baru Uus apa? Dia lantuk baru Leha Handphone baru Buktinya mana Gak ada Pengen kredit motor pun Sampai minjem tambahan Semua orang tua Saksinya ada gak Waktu hari ngomong gitu? Ada Disitu disaksikan oleh Banyak orang Ada Mas Ade Mas Agung Sama sawanya Leha Hubus Yomi Agus Dan itu Buktinya ada gak? Gak ada Telang semakin ada konflik Nah taruhan Terus selama 2 tahun Youtube kan Masih berjalan Masih menghasilkan Masih ada yang nonton Ikan pun melancar Ya kan Itu uangnya kemana? Tapi pas aku Main ke rumahnya Bani Ya Tidak Banyak Tidak Tidak Roy Itu hari motornya baru Katanya Uang dari Youtube Nah Itu uang dari Youtube Maksudnya Apakah uang itu dipakai untuk kepentingan sendiri atau gimana? Dua tahun Selama Selama Menjalani Youtube Sama Instagram Tiktok Dan lain-lain Itu uang dari Youtube Anak-anak gak ada yang bagi ya Ya makanya kayak gini Aku minta Kepada seluruh netizen Di seluruh Indonesia Ataupun yang di luar negeri Ya Buat para orang Indonesia Aku mau minta mengajukan perbandingan Mengajukan banding Aku pengennya Semua video yang ada akunya itu dihapus semua Yang di Tiktok Instagram Dan di Youtube Kan dengan syarat mengajukan hak banding Kalau enggak Koin akcipta Karena kan pemerang utama udah enggak ada Berarti kan Agus secara permain Kalau dia enggak mau? Makanya kan itu diajukan hajuan banding Dan yang terakhir nih Yang paling parahnya Yang paling parahnya itu satu Uus lagi kerja Ya kan Di toko Nadia Dan itu rame banyak orang Dia dipaksa suruh keluar Suruh tanda tanganin surat di atas matra itu Terperjanjian Dan direkam sama kawannya Buat bukti kalau itu surat tanda tangan Apakah itu Suatu pemaksaan Atau bukan Kecuali Dia datangnya ke rumahnya langsung Dan Ngobrol secara baik-baik Terus tanda tanganin surat di atas matra itu kan ya Tapi itu di tempat dia kerja Disamperin Suruh tanda tangan sambil direkam Apakah itu pemaksaan atau bukan Sebenarnya sih Waktu acara Ada tv Sempet sih Mau aku tolak Cuman enggak enak Buat anak-anak yang lain Ya kan Karena Pak Itu bisa memajibkan Namunya Tapi Malahan disalahgunakan Untuk diberjaraan Untuk kedenangan sendiri Meman Memanfaatkan Dengan orang lain ini untuk kepentingan sendiri Oh ya harus kekening tuh aku Instagram itu punya adik kamu ya aku TikTok Oh aku di box itu punya adik kamu ya katanya mau dibayarin tapi enggak ada buktinya dan untuk seterusnya ya ini aku mau kasih tahu secara jujur ini bukan segelang buat kaya saya ini yang benerannya kalau aku yang makan keuntungannya nggak mungkin aku berpengaruh kayak gini sederhana ya kan yang berpenampilan mewah siapa yang motornya gede siapa yang akan luangnya siapa buang dari YouTube kita cuman kebagian juga seberapa bahkan dari store TV nominal angka 50 digit koktor bersihnya itu enggak tahu berapa dari 50 juta dia beli kamera tanpa gunting dengan anak-anak yang lain kamera seharga kita jangan harusnya kan itu dijualan dibagikan anak-anak yang lain pas itu tim mau bubar besoknya malam itu dia bikin surat perjanjian kerjasama di atas masalah tanpa sepengetahuan anak makin baik silahkan selama dua tahun itu enggak ada aturan kayak gitu enggak ada surat kerjasama di atas masalah atau apa nah setelah dua tahun itu kamu dapat apa aja guys berurau dapat apa aja ya kalau kalau kok boleh ngepes emang ada cuman penyesalan masih gitu yang selalu bergitah yang karena apa di mata orang lain itu apa ya sekarang udah terkenal udah sukses ini itulah tapi nyata kalau untuk diri sendiri secara pribadi Nia itu kalau ada orang ngomong kayak gitu mesak dalam hati itu karena aku nggak dapat keuntungan yang gede nih sekodoh bodohnya orang yang sentuh duduknya orang yang namanya akun YouTube ditutup permanen itu ngembang jadi cari ataupun ditonton itu buktinya aja channelnya masih ada masih bisa dicari duduknya jadi masih ditonton dan ikannya masih ada dan itu masih berjalan setiap orang yang menonton video itu pasti ada ikannya dan dari ikan itu dia bisa mendapatkan hasil uang tersebut dan selama itu juga dia masih bisa menarik uang tunai selama sebelah sekali yang namanya tutup dipermanen itu ditutup secara permanen dan tidak akan bisa dicari waktu kerja buat bantuin orang tua sampai terkendala ya kan perahu nggak bisa berangkat penghasilan orang tua nggak ada bisnis warga pun macet itu yang merugikan ya kalau stro TV itu termasuknya ya kayak aplikasi nesplik kayak gitu itu cuman ya kita nggak terlalu tahu juga sih tapi selama pembuatan film yang lima episode stro TV tuh aku merasa gimana ya satu aku banyakkan nanggur karena buat bikin film itu terus kendala kedua perahu orang tua juga banyakkan ngambur juga sih karena pemain utamanya kan aku sendiri yang paling bagi striker kalau punya ngambur juga perahu pasti ngambur karena kok merasa pemain utamanya enggak berangkat sih gaji berapa sama hari itu promenal 50 juta bersihnya enggak tahu berapa ya kalau dipotong 20% berarti kan masih ada 40 jutaan ya kan dan dipakai sama sehari buat beli kamera sehari-hari 20 juta lebih terus sisanya berapa nggak tahu pasti bagikan cuman yang lainnya persatu jutaan kalau aku sendiri secara pribadi cuma dikasih 2 juta udah itu pun selama dua bulan lebih hampir tiga bulan dan satu orang korban yang dirugikan yang dikipu seperti bukan anak ini juga tapi orang jauh dia jauh-jauh dari banjar-banjar kesini bukan bisa masyari kejanjikan kerangkan pemeran apa sih ya tapi gue cuman dia cuma dikasih berapa juga enggak tahu kayaknya ke 500.000 bahan setiap yang aku kasihan banyak orang tua Oke guys itu cerita dari oleh mereka